Bismillahirrahmanirrahim 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 Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitabullah Dan sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dalam beragama adalah petunjuk yang diajar oleh Nabi SAW Iyakuma muhdasatil umur Jauhilah oleh kalian daripada perkara-perkara yang baru di dalam agama Fa'ina kulla muhdasatin bid'ah Karena sesungguhnya Setiap perkara yang baru di dalam agama itulah yang dikenal dengan bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Dan setiap bid'ah itu adalah sesat Wa kulla dolalatin finar Dan setiap kesesatan itu masuk ke dalam neraka Pada kesempatan yang mulia ini Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memudahkan kita dalam urusan talabul ilmi Ya walaupun talabul ilmi kita dalam bentuk via online Ikhwati' ajanallahu wa'iyyakum Kita akan membahas atau mengkaji kitab syarah al-usul as-salasah Atau salasah al-usul Kitab ini Ditarang oleh seorang imam mujadid Yang bernama As-Sheikh Muhammad bin Abdil Wahab Kitab ini Kitab al-usul as-salasah Atau tiga landasan pokok agama Ini merupakan pokok akidah Bagi seorang muslim Maka oleh karena itu Wajib bagi setiap kaum muslimin Mempelajari Tiga pokok akidah ini Karena Tiga pokok akidah ini Merupakan sumber keselamatan Bagi seorang muslim Baik di dunia Baik di dunia maupun di akhirat Ada pun Tiga pokok akidah Seorang muslim Yang pertama adalah Ma'rifatullah Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ma'rifatu nabi Mengenal tentang nabi Kemudian ma'rifatu din Mengenal agama mereka Ada pun ma'rifatullah Yaitu seorang hamba Mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal tentang sifat-sifatnya Alimai ibn Qoyim Mengatakan Termasuk diantara Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para nabi dan rasul Adalah memperkenalkan Mengenal kepada manusia Tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bisa dikatakan Bahwasannya ma'rifatullah ini Merupakan pokok Daripada ajaran para nabi dan rasul Yang menjadi misi dakwah mereka Kepada manusia Demikian juga ma'rifatu nabi Yaitu seorang hamba Belajar agar mereka mengenal Tentang nabi mereka Mengenal sunnah nabi mereka Sehingga dengan demikian Mereka bisa mengamalkan petunjuk Mengamalkan agama mereka Sesuai dengan tuntunan nabi SAW Demikian pula yang ketiga adalah Ma'rifatuddin Mengenal tentang agama mereka Tentang amaliyah-amaliyah yang ada Di dalam agama mereka Dan mereka harus mempelajarinya Nah Salah satu al-usul ini Tiga pokok atau landasan agama ini Terpatri di dalam Rukun agama Islam Ya kita ketahui bahwasannya Rukun agama Islam itu kan ada lima Yang pertama Memperseksikan bahwasannya Tidak ada Tuhan yang hak Disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Kemudian kedua adalah Salat Kemudian puasa Kemudian zakat Kemudian haji bagi orang yang mampu Nah ma'rifatuddin Ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi ini Terdapat pada syahadatu Allah Ilaha ilallah Wa anna Muhammad dan Rasulullah Nah ada pun ma'rifatuddin Ya ada pada menegakkan solat Puasa Zakat dan Naik haji Ya kita ketahui bahwasannya Rukun Islam itu merupakan Pokok Merupakan Pondasi Ya daripada Agama seseorang Kemudian ikhwati Azanallahu wa'iyyakum Tiga Landasan pokok agama hamba Ini Yang akan ditanyakan oleh Malaikan mungkar dan nakir Di Alam Barzakh nanti Yang kita kenal dengan Fitnatul Qobar Ya fitnatul Qobar itu adalah Soalul Malakani Fi Al-Qobar Bertanya Pertanyaan Dua orang malaikat Ketika di Dalam kubur Ini disebut dengan Fitnatul Qobar Berbeda lagi dengan Azabul Qobar Kalau Azabul Qobar Yaitu Seorang hamba mendapatkan Siksaan Atau azab di dalam kuburnya Nah Tiga Perkara ini Atau tiga pokok agida inilah Yang akan ditanyakan Oleh dua orang malaikat Yaitu Mungkar dan nakir Di Alam Barzakh nanti Nah hal ini Sebagaimana disebutkan Dalam hadis yang suhih Yang diriwetkan oleh Al-Barra bin Azib Yaitu tentang Perjalanan Ruh Ketika Ruh itu dicabut Ya dari jasadnya Kemudian mengalami Perjalanan Ke atas Langit Kemudian setelah itu Ruh akan dimasukkan Kedalam jasad yang ada Di Dikubur Disebutkan Di dalam hadis itu Fatu'adu Ruhuhuhu Fijasadihi Ketika Ruhuh itu Dimasukkan ke dalam jasadnya Faya'tihi Malakani Maka datanglah Dua orang malaikat Ya Kepada si Mayyid Apa yang ditanyakan Ini ditanyakan tentang Tiga perkara Yang menjadi Akidah dasar Seorang mu'min Ketika mereka hidup di dunia Yaitu Akan ditanyakan tentang Allah Akan ditanyakan tentang Nabinya Dan akan ditanyakan tentang Agama Inilah tiga perkara Yang akan ditanyakan oleh Dua orang malaikat Ketika dikubur nanti Disebutkan tentang Sifatnya malaikat Ya Dua malaikat Akan datang dikubur itu Ataahu malakani Aswadan Arzaqan Akan datang Dua orang malaikat Hitam Dan biru Nah ini sifatnya malaikat Yukoluliyahadihima Namanya adalah Munkar Dan yang satunya lagi Adalah An-Nakir Jadi munkar dan nakir Jadi sifatnya malaikat itu Hitam Dan biru Ada juga yang mengatakan Ya Menyebutkan Sifat malaikat Bahwasannya malaikat ini Sangat keras Sadidul intihar Bentakannya begitu keras Dan menakutkan Ya ulama mengatakan Bahwasannya Dua warna ini Hitam dan kebiru-biruan Merupakan Sifat yang Membuat orang itu Takut ketika melihatnya Ya demikian pula Suara malaikat ini Bentakannya Begitu keras Ketika ada orang malaikat ini Datang Ya ditanyakan Pertama kali adalah Tentang Tuhanmu Man Man Robbuka Siapakah Tuhanmu Kemudian yang kedua adalah Man Nabiuka Dan siapakah Nabimu Kemudian yang ketiga adalah Madinuka Apa agamamu Di dalam sebuah hadith Riwayat Imam Ahmad Dengan sanat yang suhi Nabi bersabda Fayujlisanihi Fayakulani Lahu Dua orang malaikat itu Kemudian mendudukannya Mendudukannya Lalu mulai bertanya Man Robbuka Siapakah Tuhanmu Tentunya orang-orang beriman Orang-orang yang mentahitkan Allah SWT Orang-orang yang senantiasa Ingat kepada Allah SWT Mereka akan menjawab Dengan mantap Rabbiyallah Tuhanku adalah Allah Tanpa ada keraguan sedikit Kemudian Dua orang malaikat itu Kembali bertanya Wama Dinuka Apa agamamu Fayakul Makasih Mahid akan menjawab Diniyat Islam Agamaku adalah Islam Fayakulani Kemudian Dua malaikat ini Kembali bertanya Ma hadha rojulul ladhi bu'isafikum Siapakah seorang laki-laki Yang telah diutus kepada kalian Fayakul Maka si Mahid Akan menjawab Huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang beriman Orang-orang mu'min Mereka akan menjawab Dengan jawaban yang mantap Tanpa ada keraguan Dalam diri mereka Nah tentunya jawaban ini Ya ikhwah Adalah Orang-orang yang mengamalkan Tiga pokok Landasan agama mereka Orang-orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya Adalah orang-orang yang Minta hitikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka barang siapa Minta hitikan Allah Dalam kehidupan di dunia ini Orang-orang yang senantiasa Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka tanpa ada keraguan Nanti dalam berjah Mereka akan menjawab Allahu Rabbi Demikian pula Orang-orang yang mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang yang cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Direalisasikan dengan Pengamalan terhadap Sunnah-sunnah beliau Ya maka mereka akan menjawab Muhammad Adalah Nabiku Demikian pula Orang-orang yang mengamalkan Islam secara kafah Mereka akan menjawab Islam Adalah agamaku Jadi sesungguhnya Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Malaikan ini Merupakan Jawaban pengamalan Ya bagi orang-orang yang mengamalkan Tiga pokok Landasan agama ini Mereka pasti akan bisa menjawab Ya mereka akan menjawab Sementara orang-orang kafir Ya orang-orang zindik Yang mana mereka berbuah sirik Demikian pula Orang-orang yang memusihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka tentu tidak bisa menjawab Walaupun di dunia ini Sudah dikasih kisi-kisi Walaupun kita sudah tahu Bagaimana pertanyaan Malaikat di alam berzak Dan kita tahu bagaimana Jawabannya Ya Namun orang-orang kafir Yang tidak mentahitkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang yang tidak Menyembah Allah Orang-orang yang tidak Mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka tidak akan bisa menjawab Ya karena sesungguhnya Jawaban daripada pertanyaan Malaikat ini Adalah Jawaban amaliyah Amaliyah yang menjawab Ya karena memang Di akhirat nanti Yang Yang menjadi penyelamat Bagi manusia itu Adalah amaliyah Baik ketika di akhirat pertama Di alam berzak Sampai Nanti Antara surga dan neraka Ya Yang berbuat Yang menjadi sumber keselamatan manusia Adalah amalnya Ya bukan hartanya Bukan nasabnya Dan lain sebagainya Ya Maka disini Keselamatan manusia Nanti di alam berzak Adalah Pengamalan mereka Alwildan International Islamic School 3BSD City Terletak di Jalan Theater Raya Nomor 48 Kota Tanggerang Selatan Provinsi Banten Alwildan International Islamic School 3BSD City Memiliki lahan seluas 1,2 hektare Dengan gedung 5 lantai Yang megah Memiliki banyak Fasilitas bermain Anak Seperti lapangan basket Lapangan futsal Masjid bertingkat 3 lantai Nan megah Yang berkapasitas kurang lebih 2.000 orang Di halaman masjid juga terdapat tempat wudhu Di bawah pohon yang rindang Yang dihiasi dengan taman-taman kecil Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas AC Infocus CCTV Serta meja dan bangku yang sangat representatif Semoga Allah mudahkan anak-anak kita Dalam menghafal Al-Quranul Karim Ada pun orang kafir ketika didatangi oleh 2 orang malaikat Malaikat kita bertanya Ketika bertanya Man Rabbuka Siapakah Tuhanmu Maka mereka menjawab Ha Ha La Adri Saya tidak tahu Kemudian ditanya lagi Ma Dinuka Apa agamamu Dan dia menjawab Ha Ha La Adri Saya tidak tahu Kemudian ditanya lagi Ma Hadar Rujul Lazi Bu'isa Fikum Siapakah seorang laki-laki diutuskan kepada kalian Maka orang kafir itu menjawab Ha Ha La Adri Ya mereka berteriak Mereka ketakutan Ya ketika melihat malaikat yang sangat menakutkan Ya memang ya malaikat ketika mendatangi si mayid Kalau dia orang kafir maka malaikat itu akan datang dengan rupa yang sangat menakutkan Dengan bentakan begitu sang keras Sehingga orang kafir ketika ditanya oleh malaikat itu Dengan suara yang keras Kasar Ya Maka Mereka teriak Ha Ha La Adri La Adri Ya dan melafaz Allah mengatakan Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia Dan aku hanya berbuat apa yang diperbuat oleh manusia Artinya di dunia mereka hanya taklib buta Mereka tidak tahu jalan yang benar Kemana jalannya manusia Membawa mereka kepada kesesatan Mereka ikut-ikutan Ya Maka malaikat akan membentaknya Ma daraita wa ma toleita wa ma roita Ya Kamu tidak tahu Apakah kamu tidak membaca Apakah kamu tidak memperhatikan Apakah kamu tidak melihat Nah ini bentakan daripada malaikat Apakah kamu tidak membaca Apakah kamu tidak memperhatikan Ya Sungguh Sungguh banyak Petunjuk Kebenaran Yang ada pada Islam Maka Harusnya manusia itu Mau memperhatikannya Harusnya manusia itu Mau mempelajarinya Ya Jadi tidak ada lagi Alasan bagi orang kafir Untuk mengatakan tidak tahu Karena Sangat banyak sekali Petunjuk Kebenaran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan kepada manusia Baik lewat Pengajian Ya masjid-masjid Ada di mana-mana Yang orang-orang menyampaikan Da'wah juga banyak Maka tidak ada lagi Hujjah Tidak ada lagi Alasan bagi manusia Tidak tahu Ya Maka mereka pun Ya orang kafir Yang tidak bisa menjawab Pertanyaan malaikat ini Dipukul Ya dengan Pukulan begitu Keras Ya sehingga didengar oleh Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Jin Dan Manusia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Ibrahim Ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala Mengelukuhkan Ucapan orang-orang beriman Dan ucapan yang sangat kokoh sekali Di kehidupan dunia Dan juga kehidupan akhirat Disebutkan Bahwasannya Ucapan yang kokoh Di kehidupan dunia Yaitu ketika Saqratul maut Ya ketika Saqratul maut Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan Orang-orang yang beriman Mengucapkan Dua kalimat syahadat Ini Sabatul qawl Fil hayati dunia Ucapan yang kokoh Ketika Dalam kehidupan dunia Makan Akhir kalam La ilaha illallah Dakhul jannah Barang siapa yang Akhir kalamnya La ilaha illallah Maka pasti dia Masuk ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Ya tidak semua orang Yang mampu mengucapkan Dua kalimat syahadat ini La ilaha illallah Hanya orang-orang tertentu saja Ya orang-orang yang Kebiasaan hidupnya Dalam kesehariannya Ya mereka Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya orang-orang yang Senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah Orang-orang yang Di Kokohkan Ucapannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di kehidupan dunia Yaitu Mengucapkan La ilaha illallah Di Akhir hayatnya Nah ada pun Ucapan yang kokoh Di kehidupan Akhirat Yaitu mereka Menjawab Pertanyaan Malaikat Dengan jawaban yang kokoh Dengan jawaban Yang mantap Sekali lagi Ya orang-orang yang bisa Menjawab itu adalah Orang-orang yang Dalam keseharian mereka Mengamalkan Tauhid Ya mengamalkan Sunnah Nabi Karena sesungguhnya Ya Ucapan Ini tidak cukup Bagi seorang hamba Orang-orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan Ini tidak cukup Bagi seorang hamba Ya orang-orang Nasrani Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan Allah sebagai pencipta Ya Namun itu Tidak cukup bagi mereka Terkecuali Kalau mereka benar-benar Mentahidkan Allah Ya Merealisasikan Pengakuan mereka Dengan Ubudiyah Menyembah hanya Kepada Allah Ya Apalah artinya Mengaku Allah Sebagai penciptaan mereka Sebagai penguasa Namun mereka Menyembah kepada Selain Allah Maka dengan Sekedar pengakuan itu Tidak cukup Demikian pula Orang-orang yang mengaku Muhammad sebagai Nabinya Ini tidak cukup Dengan pengakuan saja Ya Hendaknya mereka Realisasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Dengan Mengamalkan Sunnah Nabi S.A.W. Karena konsekuensi Daripada Muhammad Rasulullah Adalah Tidak beribadah Ila Bima Syar'a Kecuali Dengan apa Yang disunahkan Diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Ikhwati A'azanallahu Wa'iyyakum Kemudian Asyakh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim I'lam Rahimakallahu Annahu Yajibu Alayna Ta'allumu Arba'i Masaila Kita Hila Semoga Allah S.A.W. Merahmatimu Merahmatimu Bahwasannya Wajib Bagi Suara Muslim Untuk Mempelajari Tentang Empat Perkara Yang pertama Wajib Bagi Suara Muslim Untuk Berilmu Ilmu Dimaksudkan Itu Adalah Ilmu Tentang Allah Ma'rifatullah Wa ma'rifatun Nabi Ilmu Tentang Nabi Wa ma'rifatun Dinil Islam Bil'adillati Demikian Pula Ilmu Tentang Agama Islam Berdasarkan Dalil Dalil Ini Kewajiban Seorang Muslim Pertama Yaitu Seorang Muslim Wajib Berilmu Kalau Dikatakan Ilmu Maka Ilmu Dimaksudkan Itu Ilmu Tentang Allah Ilmu Tauhid Ilmu Tentang Sunnah Sunnah Nabi Kemudian Ilmu Tentang Agama Islam Ini Ilmu Yang Dimaksud Sebagaimana Kata Al-Imam Al-Syafi'i Bawasannya Al-ilmu Bawasannya Ilmu Itu Bila Dimutlaqan Maka Maksud Daripada Ilmu Agama Bukan Ilmu Dunia Demikian Dalam Hadis Disebutkan Bawasannya Baru Siapa Yang keluar Dalam Rangka Untuk Menuntun Ilmu Maka Sungguh Dia Berada Di Jalan Allah Sampai Dia Kembali Jadi Ilmu Dimaksud Ini Ilmu Din Bukan Ilmu Dunia Ini Kewajiban Seorang Muslim Pertama Mereka Harus Menuntut Ilmu Dan Ini Adalah Wajib Kalau Mereka Meninggalkan Tolabul Ilmu Tentunya Berdosa Nabi Bersadda Tolabul Ilmi Faridatun Ala Kuli Muslim Menuntun Ilmu Itu Wajib Bagi Seorang Muslim Wajib Kalau Seorang Muslim Meninggalkan Yang Wajib Berarti Berdosa Terutama Sekali Ilmu Tentang Allah Ilmu Tentang Nabi Demikian Pula Ilmu Tentang Tentang Agama Kemudian Yang Kedua Adalah Al-Amalubih Wajib Seorang Muslim Mengamalkannya Setelah Mengilmui Dia harus Mengamalkan Ilmu Yang Dia Ketahui Kemudian Setelah Ada Ujian Dan Ini Merupakan Sunat Allah Maka Pada Saat Itu Surah Muslim Dituntun Untuk Bersabar Berkata Syekh Muhammad Bin Dil Wahab Empat Permasalahan Ini Atau Empat Perkara Ini Berdasarkan Firmen Allah Subhanahu Ta'ala Sesungguhnya Manusia Itu Di Dalam Kerugian Semua Manusia Dalam Kerugian Kecuali Orang-orang Beriman Kemudian Apa Kemudian Orang Beriman Soleh Kemudian Mereka Saling Memberikan Wasiat Saling Memberikan Nasihat Kemudian Mereka Bersabar Jadi Empat Permasalahan Tadi Tercakup Di Dalam Surah Al-Asr Semua Manusia Itu Rugi Semua Manusia Itu Tanpa Terkecuali Semuanya Rugi Yang Dikecualikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Orang-orang Yang Selamat Itu Orang-orang Yang Tidak Merugi Itu Adalah Mereka Beriman Kepada Allah Tidak Cukup Beriman Saja Mereka Harus Beramal Soleh Dan Tidak Cukup Dengan Beramal Soleh Mereka Harus Berdakwah Kemudian 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 Setelah Mereka Mereka Bersabar Inilah Jalan Keselamatan Seorang Hamba Dan Syarat Seorang Hamba Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Ta'ala Iman Amal Kemudian Da'wah Kemudian Mereka Bersabar Al-Imam Al-Syafi Mengatakan Lau ma'an Zalallahu Hujjatan Ala Khalkihi Ila Hadhi Surah Lakafatuhum Jika Seandainya Allah Tidak Menurunkan Keterangan Tidak Menurunkan Petunjuk Kepada Hamba Kecuali Satu Surah Ini Saja Maka Itu Sudah Cukup Bagi Hamba Sudah Cukup Sebagai Sumber Petunjuk Dan Keselamatan Bagi Seorang Hamba Karena Sesungguhnya Dalam Surah Al-Asr Sudah Mencakup Keselamatan Disitu Ada Al-Iman Kemudian Disitu Ada Al-Amal Kemudian Disitu Ada Da'wah Dan Disitu Ada Kesabaran Iman Amal Da'wah Dan Sobar Ini Merupakan Misi Tujuan Para Nabi Dan Rasul Dutus Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Imam Bukhari Rahim Allah Mengatakan Dalam sebuah Bap Imam Bukhari Mengatakan Hendaknya Seorang Muslim Berilmu Terlebih Dahulu Sebelum Dia Berucap Dan Beramal Sampai Disini Pembahasan Kita Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna 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 Nakhaf Min Rabbina Yewman Abus An Qan Tarihra Fawak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati